Desa Sugiwaras merupakan perkampungan yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Indonesia, penduduk yang paling dekat dengan lereng Gunung Kelut. Warga desa ini memiliki warisan kebudayaan tersendiri, yakni mempersembahkan sesaji di kaki anak gunung. Persembahan sesaji ini sebagai simbol rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak dahulu, setiap tahun, warga di sini selalu mempersembahkan sesaji di tepi kawah. Tapi, setelah dari kawah muncul anak gunung, persembahannya sesaji dipindah ke kaki anak gunung. Tujuan kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya warga desa terhindar dari malapetaka, makmur, dan tetap hidup rukun. Ungkap Sinto, salah seorang sesepul desa yang ditemui misteri. Sementara itu, menurut keterangan juru kunci Gunung Kelut, Bah Ronggo, syarat utama larung sesaji ke kawah itu harus ada cok bakal dan jenang sengkala. Itu wajib. Apa yang terjadi jika syarat ini dilanggar? Menurut salah seorang juru kunci, kala itu larung sesaji kurang lengkap. Alhasil, ritual sesaji yang dilakukan itu nyaris saja membawa bencana. Terlebih lagi, ritual dilakukan di bulan ruah menurut kalender Jawa. Padahal, menurut perhitungan Bah Ronggo, bulan ruah kurang baik untuk larung sesaji. Lebih bagus lagi kalau dilaksanakan di bulan suroh, tapi ketika itu Mbah Ronggo hanya diam saja, karena ia memang tidak diajak musawara oleh pihak panitia. Maka, supaya lebih sempurna lagi, Mbah Ronggo terus melaksanakan selamatan lagi di tepi kawah, tujuannya untuk melengkapi supaya lebih sempurna. Untuk meredam amuk Gunung Gelut ketika itu, tak kurang dari 25 paranormal yang berada di sekitarnya, Menggelar ritual di sekitar Danau Kawah untuk meminta agar bencana letusan Gunung Api tidak terjadi. Sebagai salah satu gunung berapi yang masih aktif di Jawa, Gunung Gelut memang masih menyimpan misteri. Seperti merapi yang bertengger di ujung utara Yogyakarta, Gelut di Jawa Timur juga sering kurda, kalau sedang mengamuk juga amat ganas. Gunung Gelut berada sekitar 35 km dari Kediri, kalau ditempuh dari Blitar, jaraknya lebih kurang 24 km. Di puncak Gelut terdapat Danau Kawah, volumenya mencapai jutaan meter kubik. Punggung Gelut merupakan daerah pertanian yang subur, berupa perkebunan dan jadi lahan produksi tanaman pangan bagi penduduk di sekitarnya. Meski sehari-hari tampak tenang dan damai, setiap saat wilayah itu mungkin sekali tiba-tiba bisa menjadi wilayah yang mengerikan. Yang ini ketika Gelut mengamuk, uniknya Gelut biasa meletus pada malam hari. Yang tak kalah unik, sebelum meletus, Gelut selalu memberi tanda dengan suara gemuruh lebih dulu. Kemudian melontarkan berbagai material yang panasnya bisa mencapai 300 hingga 500 derajat Celcius. Daya rusaknya juga amat dahsyat, seperti mengamuknya wadus gembel merapi, meluluh lantakan daerah sekitarnya, dan bisa merenggut banyak korban jiwa. Sejak tahun 1000, Gelut telah meletus sebanyak 23 kali. Interval letusannya rata-rata berlangsung setiap 15 tahun sekali. Paling pendek 3 tahun, berlangsung pada tahun 1848. Kemudian disusul pada 1851. Tapi Gelut pernah bersikap manis selama sekitar 37 tahun. Selama itu, sakit batuk pun belum pernah, apalagi sampai muntah berat. Hal ini berlangsung pada 1864 hingga 1901. Entah apa yang membuat Gelut selama 37 tahun tak pernah sakit-sakitan. Barangkali, para penunggunya merasa enjoy, karena warga sekitarnya rutin mengirim makanan kesehatan, berupa berbagai jenis sesaji, seperti yang kerap dilakukan oleh warga desa Sugiwaras tersebut. Menurut catatan, sudah sebanyak 3 kali Gelut sempat ngamuk berat, yakni pada tahun 1949, 1951, dan 1966. Uniknya, kalau di reka-reka, angka tahun meletusnya itu amat menarik, yakni selalu mengiringi peristiwa besar yang terjadi di Tanah Jawa. Misalkan saja letusan 1951, seolah menandai pemberontakan Madiun. Kemudian ledakan pada 1966, terjadi setahun setelah terjadinya G30 SPKI. Pada tiga ledakan itu, material yang dimuntahkan meluncur ke bawah, melalui kali badak, kali ngobo, kali putih, kali semut, dan kali ngotok. Nama Gunung Gelut berasal dari Jarwodosok, yakni dari kata Ke, Kebak, dan Lut, Ludira. Hal ini berarti bila murka, bisa merenggut banyak korban jiwa tak berdosa. Menurut kepercayaan penduduk sekitar, kawah gunung ini dijaga sepasang buaya putih, yang konon merupakan jelmaan bidadari. Legenda menceritakan, zaman dahulu kala ada dua bidadari sedang mandi di telaga tersebut. Karena terlena, dua bidadari ini melakukan perbuatan seperti yang biasa terjadi pada manusia modern, yakni berbuat intim dengan sesama jenis. Jadi, kedua bidadari itu tergolong penganut lesbian. Perbuatan tersebut rupanya diketahui oleh dewa, karena kesal, sang dewa pun mengutuk kedua bidadari tersebut. Kelakuan kalian mirip buaya. Karena dewa memang penguasa jagad, kata-katanya yang ampuh itu membuat dua bidadari tersebut, seketika berubah menjadi dua ekor buaya. Konon, hingga kini mereka menjadi penunggu danau gunung Kelut. Letusan Kelut pada 1586, menelan korban hingga 10.000 orang meninggal. Pada letusan 19 Mei 1919, pemakan korban 5.100 jiwa, sedang letusan 26 April 1966, menelan korban jiwa 212 meninggal, 74 hilang, dan 89 luka-luka. Menurut sesepu desa di sekitar gunung ini, para korban itu sedang dikersaki dua bidadari penunggu kawah, bila laki-laki diberlakukan sebagai suami, dan yang perempuan diangkat sebagai saudara. Warga menengarai, bila Kelut akan meletus, biasanya ada dua sorot sinar terang, masuk ke kawah, atau banyak burung gagak berterbangan di perdesaan. Ketika Misteri berkunjung ke gunung ini beberapa waktu lalu, Misteri bertemu dengan seorang pria tua, yang tengah duduk bersilah, dengan komat kamit membaca doa. Tempatnya bersilah masih di tepi anak gunung, sepi, karena memang tidak termasuk tempat tujuan wisatawan. Pria ini mengaku berasal dari Yogyakarta, dan tidak mau menyebutkan namanya. Katanya dia sering ke tepi anak gunung, ketika masih berwujud kawah, dengan tujuan ngalah berkah. Di samping itu, dia juga mengaku sudah melihat tanda-tanda akan terjadi bencana besar di Jawa Timur. Mungkinkah itu berkait dengan letusan gunung Kelut? Ditanyakan hal ini, pria berwajah bersih itu, hanya tersenyum penuh makna. Bagi yang percaya, memang banyak cara untuk ngalah berkah di gunung ini. Setiap tahunan sekali, Bupati Blitar juga rutin ke sana, hal ini termasuk tradisi yang dilakukan sejak dulu. Sepertinya, rasanya kurang enak, kalau setiap tahun tidak ke gunung Kelut. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.